Halo, kembali lagi dengan saya. Saya capek baru pulang dari Surabaya. Tadi itu, habis makan, saya di luar restorannya itu ada ibu-ibu yang menawari ini. Kasian, kan sepi tuh restorannya. Ya, jadinya, ya saya nggak tahu ini makanan, ini enak apa, nggak tak beli aja. Ini tadi minta Rp15.000, Rp15.000 aja ya bu, nggak apa-apa. Daripada saya nggak dapat uang, yaudah saya beli Rp15.000, satu bungkus. Terus, sekarang mau saya incipi. Biasanya saya kalau beli di Lampung Merah, apa makanan, itu nggak tak makan. Udah, orang nawar itu tak beli aja, tapi nggak tak makan. Tapi kalau ini makanan kering, saya akan nyoba saya makan. Ini namanya, tulisannya, Oh, Pak Gambir. Oh, Pak Gambir, enak, gurih, renyah. Sepande, lapangan. Oh, ini dari, ini buatannya orang Sepande. Sepande itu salah satu perkampungan di Sidoarjo. Saya coba... Apa, kalau tempat saya bilang itu opak gapit, roti gapit, ini apa ya? Ini opak gambir lah, kalau orang sini bilang. Kasian, jualannya digantung di, itu loh, digantung di, apa tadi itu, kayak besi-besi gitu loh, digantung-gantung gitu. Nggak ada yang beli, yang sepi kok. Sebenarnya ini sudah level satu ya, Sidoarjo ini. Zonanya zona hijau, jadi... Jadi, untuk, untuk pergi-pergi itu sudah agak aman lah, sedikit, sedikit aman. Jadi, kayak makan-makan di tempat, tapi carian tempat yang bersih ya, jangan di pinggir-pinggir. Jalan yang mangkoknya, asalnya, jenya gitu, jangan. Kalau terpaksa mau beli makanan, Yang pakai sendoknya itu, penjual itu. Mending bawa sendok dari rumah. Jadi, habis makan, sendoknya... Kalau sendok plastik, ya dibuang. Kalau sendok stainless, ya dibawa pulang lagi, jadi di rumah. Diusahakan, jangan pakai sendoknya penjual. Itu habis masuk ke mulutnya. Orang-orang, bukannya apa-apa. Keadanya kan masih kayak gini. Antisipasi diri sendiri. Mengamankan diri sendiri dari... Penularan penyakit-penyakit kayak gitu. Soalnya, kalau udah kena COVID-19... Mahal. Meskipun isolasi mandiri, juga mahal. Beli madu, beli susu, vitamin. Makan-makanan yang harus yang... Berkisi ini. Belum obat-obat. Kalau sesak apa, pusing apa-apa, pasti butuh obat. Itu yang bikin, meskipun isolasi mandiri. Kalau sudah kena COVID-19, itu... Penanganannya mahal. Makanya kalau mau makan...